Awal film memperlihatkan seorang pria yang sedang melihat bintang jatuh dengan teleskopnya Pria itu kemudian menceritakan kepada seorang pendeta Pendeta itu kemudian mencari tahu mengenai fenomena tersebut Hingga mengaitkan fenomena itu dengan datangnya hari kiamat Ternyata eh ternyata itu merupakan pertanda adanya seorang anak iblis yang akan terlahir Singkat cerita TKP pun berpindah kepada seorang pria bernama Robert Ron Yang merupakan seorang politikus di Amerika Dia terlihat sedang tergesa-gesa karena istrinya akan melahirkan Sesampainya di sana Robert kemudian bertemu dengan seorang pendeta rumah sakit Yang memberitahukan bahwa anaknya meninggal saat dilahirkan Mendengar berita itu Robert langsung sedih dan matanya berkata kaca Tidak hanya itu saja pendeta tersebut juga mengatakan kabar buruk lainnya Yaitu istri Robert mengalami kerusakan pada dinding rahimnya Yang mengakibatkan istrinya tidak bisa melahirkan lagi Saat mendengar berita itu Robert merasa terpukul karena mendapat dua kabar buruk sekaligus Karena besarnya rasa cinta Robert pada istrinya Dia tidak ingin membagikan kesedihan itu bersamanya Pada akhirnya ia merahasiakan itu semua Dan memutuskan mengatuhsi seorang bayi yang diberikan oleh pendeta rumah sakit Bayi itu juga kebetulan melahir di waktu yang sama seperti anak Robert Yaitu pada jam 6 tanggal 6 bulan 6 Namun ibunya telah meninggal dunia Robert menganggap anak itu sebagai anak mereka Agar istrinya tidak sok mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi Sampai disini kita diberitahu bahwa nama istri Robert bernama Katrin Sedangkan pendeta rumah sakit itu tidak disebutkan namanya Disini juga kita mendapatkan sebuah keanehan yaitu pada tanggal kelahiran si bayi Yaitu jam 6 tanggal 6 dan bulan 6 Singkat cerita anak itu diberi nama Damien Yang kini dia sudah mulai tumbuh menjadi balita Dan sekarang Robert pun sudah menjadi wakil keduaan besar yang beratasan bernama Stephen TKB berpindah di jalan yang sedang macet Stephen yang sedang berada di mobil merasa kegerahan lalu membuka jendela mobilnya Hingga akhirnya kejadian naas pun terjadi Seseorang yang sedang menarik tutup kot tiba-tiba tanpa sengaja Menggaserkan jalan sebuah truk bensin yang sedang mokok Hingga membuat mobil bensin itu mundur dan menghalangi pintu mobil Stephen Lebih parahnya lagi bensin dari mobil itu tumpah ke jendela mobil Stephen Hingga akhirnya ada seorang gelendangan yang tidak sengaja menjadukkan putung rokok Dan tiba-tiba Semua orang yang ada di Sekar mokat saat itu juga Kejadian tersebut tepat terjadi pada jam 6 menit 6 dan detik 6 Di sini kita dibuat bertanya-tanya Apa sebenarnya maksud dari angka 666 3 bulan setelah kematian Stephen akhirnya Robert menggantikan posisinya Sebagai jura besar dan 2 tahun kemudian si bocil Demian sudah berusia 5 tahun Sekarang Demian sedang merayakan ulang tahun yang kelima Di sini kita akan melihat beberapa keanehan yang sangat diluar nurul Keanehan pertama adalah munculnya seekor anjing hitam Dan yang kedua adalah munculnya seorang fotografer misterius Setelah pengasuh Demian memberikan Demian kepada ibunya Dia terlihat sedang memandangi seekor anjing hitam di pekarangan Pengasuh Demian seperti seolah-olah terhipnotis oleh pandangan si anjing hitam itu Tidak tahu apa yang diperintahkan anjing itu Tiba-tiba pengasuh Demian mundur dan langsung naik ke atap Dan inilah tingkapinya Beberapa hari kemudian Robert melakukan pertemuan dengan duda besar Arab Saudi Di saat Robert akan masuk gedung tanpa sengaja dia menabrak seorang fotografer misterius Yang ada di acara ulang tahun Demian Setelah di dalam gedung Robert kedatangan seorang tamu yaitu Pastor dari Roma yang bernama Brandon Si Pastor itu mengatakan bahwa dirinya telah berpastifasi dalam peristiwa terkuduk di rumah sakit mengenai anak angkat Robert Si Pastor ingin menebus semua dosa itu Dan salah satu caranya adalah menyuruh Robert membunuh Demian si anak angkatnya Pastor itu juga mengatakan bahwa Demian adalah anak iblis dan keturunan antikristus Si Pastor juga menceritakan kebenaran tentang Demian yang ternyata si Demian dilahirkan oleh seorang serigala Mendengar hal itu si Robert hanya menyuruhnya untuk segera pergi Beberapa hari kemudian datangnya seorang pengasuh baru Demian yang bernama Nyonya Pailok Dan DKP pun berpindah kepada seorang fotografer misterius yang terlihat disini sedang mencuci foto tangkapannya Dia menemukan sebuah keanehan dan mulai menelitinya Ketika Demian akan dianjak pergi untuk menghadiri upacara di gereja Nyonya Pailok tiba-tiba mencoba menyakinkan Catherine Agar tidak membawa Demian pergi dengan alasan Demian sedang sakit Tetapi Catherine tetap menyuruh Nyonya Pailok untuk memakaikan pakaian kepada Demian Karena Catherine ingin tetap mengajaknya Demian dan orang tua angkatnya sekarang sudah berada di dalam gereja Dan disini kita akan lebih yakin bahwa Demian bukanlah anak pada umumnya Pasalnya ia terlihat merontak-rontak ketika sedang melihat gereja Sampai-sampai Demian mencakar-cakar Catherine tanpa sebab Ketika Robert sedang memberjikan luka Catherine Catherine bercerita dan merasa aneh kepada Demian Catherine merasa Demian tidak seperti anak pada umumnya Dia tidak pernah sakit, jarang nangis, suka mengamuk seperti yang telah terjadi Namun Robert hanya meyakinkan Catherine bahwa semua itu hanya sikap seorang pocil yang sedang ketakutan Robert yang sangat penasaran dengan Demian akhirnya langsung menemui Demian di kamarnya Namun tiba-tiba ada seekor anjing hitam yang entah dari mana asalnya ada di kamar Demian Melihat anjing itu Robert panik dan akan memukulnya Hingga akhirnya datanglah nyonya Pelok dan menjelaskan Bahwa ia menemukan anjing itu di jalan dan membawa anjing itu untuk menjaganya Robert yang tidak setuju dengan adanya anjing di rumahnya Kemudian menyuruhnya nyonya Pelok untuk meluarkannya Dan kalau kita lihat-lihat kembali anjing ini mirip dengan anjing yang ada di acara ulang tahun Demian Keanehan Demian semakin terlihat ketika dia sedang sedang tidur ke sebuah kebun binatang Di sana dia terlihat sendiri karena semua temannya ketakutan kepadanya Bukan hanya temannya saja yang ketakutan Bahkan para hewan pun pada ketakutan ketika Demian mendekati mereka Di sini sudah dipastikan Demian bukanlah pocil sembarang pocil Keesokan paginya Pastor Brandon kembali meminta Robert menemuinya di bawah jembatan Di situ si Pastor mengatakan Jika Robert tidak menemuinya maka dipastikan istrinya akan segera mati Dan singkat cerita si Robert menemuinya tepat di kolong jembatan dalam kondisi hujan Di situ si Pastor menyuruh Robert untuk pergi ke kota Megiddo di dalam dinding kota Jibril Dan menemui seorang Bagin Hegel untuk mendapat penjelasan mengapa Robert harus membunuh Demian Selain itu si Pastor juga memberitahu bahwa istri Robert sedang hamil lagi Di sini kita dikejutkan pernyataan palsu yang dikatakan pendata rumah sakit di scene awal Bahwa istri Robert tidak dapat hamil lagi Dan dapat dipastikan Pastor itu dan pengikutnya telah merencanakan sesuatu pada Robert Tetapi si Robert tidak mempercayai omongan si Pastor itu dan tidak membuat tulikannya Sepulangnya menemui Robert si Pastor yang hendak pulang ke gereja Tiba-tiba dia diserang oleh sesuatu Dan ketika dia hendak masuk ke gereja tiba-tiba Si Pastor mati tertusuk besi yang terjadu dari menara tepat di dadanya Di sisi lain ternyata apa yang dikatakan si Pastor memang terbukti Catherine ternyata memang benar-benar hamil lagi Sekarang ia tidak menginginkannya karena ia telah trauma dengan si bocil Demian Sehingga ia tidak menginginkan memiliki anak lagi Ketika Robert memasuki rumah tiba-tiba ada pesan dari Ton yang mengabarkan tentang kematian si Pastor Kesokan harinya ketika Catherine sedang menyirami bunga di lantai atas Persamaan dengan Demian yang sedang memaingkan otopitnya Sengaja atau tidak ketika Demian lewat di samping Catherine Dia menyenggol pijakan Catherine hingga Catherine kehilangan keseimbangan dan Robert juga mendapat kabar buruk lainnya bahwa istrinya mengalami gagar otak Dan bayi dalam kandungannya pun keguguran Robert yang melihat kondisi Catherine sangat sedih dan hanya bisa pasrah Dalam keadaan menahanan sakit Catherine membisikkan sesuatu kepada Robert Mendengar bisikan Catherine ia langsung pulang ke rumah dan ingin menemui Demian Sebelum bertemu dengan Demian dia menerima telepon dari si fotografer miserius yang ternyata dia bernama Kate Dari awal kejadian kematian pengasuh Demian dan si Pastor Ternyata dia sudah meneliti keanehan dan hal ganjil yang dia temukan di semua foto para korban Dan saat Kate mencari tahu tentang si Pastor Dia juga menemukan sebuah tanda lahir yang berbentuk angka 666 di tubuh si Pastor Kemudian Kate mengajak Robert pergi ke sebuah tempat yang dimana tempat tersebut dulunya digunakan Sebagai tempat tinggal si Pastor Di sana Robert diberitahu oleh Kate semua hal tentang si Pastor Di antaranya mengenai buku arian si Pastor yang kebanyakan berisi tentang si Robert dan sebuah ambisinya Kemudian Kate menjelaskan kemenai clipping dari beberapa majalah astrologi mengenai peristiwa binang jatuh 5 tahun yang lalu Tepatnya pada bulan 6 Tidak hanya itu saja Kate juga memberitahu clipping kedua tentang kelahiran seorang bayi dari surat kabar di Roma Yang juga terjadi pada 5 tahun yang lalu Kate kemudian memutuskan mengajak Robert untuk mencari anaknya yang sebenarnya Awalnya Robert menolak namun setelah mengetahui nyawa mereka dalam bahaya Akhirnya Robert pun setuju Sesampainya di kota Roma mereka berhenti di suatu tempat Karena merasa asing Robert menanyakan kebenaran alamat yang mereka tuju kepada supir taksi Supir taksi itu menjelaskan bahwa 5 tahun yang lalu telah terjadi suatu kebakaran hebat yang meremut banyak korban Macar saja Robert tak mengenali tempat itu lagi Akhirnya Robert dan Kate menemui seorang biarawati yang juga menceritakan tentang kejadian 5 tahun lalu Robert lalu menanyakan tentang keberadaan si pendeta rumah sakit yang dulu mengabarkan tentang kematian anak Robert Setelah mendapat informasi dari biarawati tersebut Meluncarlah Robert dan Kate ke sebuah biara di Subiasco Di tengah perjalanan berhentilah Robert dan Kate di sebuah res area Di sana Kate menjalankan semua hal yang berhubungan dengan si Robert Di dalam buku yang Kate baca dia menjelaskan bahwa ada sebuah fenomena bintang jatuh dari langit Bersamaan dengan munculnya ke Kaisaran Romawi Tidak hanya itu saja disana mereka juga mendapatkan sebuah pernyataan Yang kalau ditaftirkan akan ada anak iblis yang bangkit dari dunia politik Dan kebetulan si Robert adalah tuta pasar di Amerika yang akhirnya dialah yang terpilih untuk membesarkan si anak iblis Dan sebenarnya sampai disini sudah banyak pernyataan yang sudah terbuki tentang kebenaran si Pocil Demian Tetapi lagi-lagi si Robert masih ragu dengan pernyataan tersebut Singkat cerita sampailah mereka di tempat tujuan Di sana mereka dikejutkan dengan kehadiran si pendeta yang wajahnya sudah hancur karena luka bakar Si Robert lalu menanyakan beberapa hal kepadanya Dan hanya mendapatkan sebuah jawaban yang bertuliskan server Kata itu menunjukkan di mana lokasi tempat makam ibu asli Demian dan anak asli si Robert dimakamkan Sesampainya di server mereka menemukan dua buah makam ibu dan anak Makam ibu itu bertuliskan Maria Avidici Santova yang merupakan ibu asli si Demian Dan setelah dibuka pendapat terkucitnya Robert bahwa di dalam makam itu hanya ada sebuah tengkorak yang mirip dengan tengkorak serigala Dan setelah makam satunya lagi dibuka terlihat tengkorak seorang bayi yang dimana itu adalah tengkorak asli anak Robert yang dibunuh dan digandikan oleh Demian TKP pun berpindah di lokasi tempat istri Demian dirawat Disitu terlihat dunia bayi lok dan Demian setang berusaha membujuk suster agar dia bisa menjungguk si Catherine Setelah berhasil membujuk si suster masuklah si bayi lok sendirian ke kamar Catherine untuk membunuhnya Sementara si Demian menunggu di luar sambil menghipnotisi penjaga agar tetap diam Dan inilah TKP nya Dan inilah TKP Robert yang penasaran dengan kondisi Catherine dia pun mencoba menghubunginya beberapa kali namun tidak diangkat Dan ketika dia mendapat telepon balik dia malah mendapatkan kabar bahwa Catherine sudah meninggal Setelah menyedari bahwa ucapan si pastor telah terbukti pada akhirnya dia semakin yakin untuk membunuh si Demian Pada keesokan harinya si Robert melanjutkan perjalanannya menuju Israel tepatnya di Mediho untuk bertemu Copenhagen Disana dia ditugaskan untuk membawa pelatih dari Copenhagen Untuk ditacapkan pada bagian-bagian tertentu di tubuh Demian untuk membunuhnya Namun karena Robert masih merasa ragu Copenhagen itu hanya menyuruhnya untuk melihat tanda lahir di tubuh Demian yaitu rangkaian angka 6 Jika benar ada maka si Robert harus membunuhnya Robert yang masih ragu akhirnya memilih pergi dan Kate membawa pelatih tersebut Setelah keluar dari sana Kate kembali meyakannya Robert untuk membunuh Demian Dan lagi-lagi Robert tak mempercayainya dan menganggap ide untuk membunuh Demian adalah ide gila Karena dia tidak mempernyai adanya iblis ataupun Tuhan Dia mengambil pelatih itu dan membuangnya Dan ketika Kate mencoba mengambil pelatih itu tiba-tiba Dia terpenggal sebuah busi reklama dari atas sebuah rumah Melihat kejadian itu Robert semakin dibuat yakin akan pernyataan itu Faktanya memang dari foto terakhir si Kate terlihat sebuah cahaya yang melintang dari lehernya Dan pada akhirnya si Robert pulang sendirian dengan membawa pelatih itu Serta mematahkan kirinya untuk membunuh Demian Setelah sampai di rumah Robert langsung melancarkan aksinya Yang pertama dia harus membereskan anjing penjaga anaknya terlebih dahulu Setelah itu Robert langsung ke kamar Demian untuk mengecek tanda lahir Demian Dan ternyata tanda lahir itu memang benar ada Robert kemudian langsung membawa Demian masuk ke dalam mobilnya untuk membawanya ke gereja Tetapi sebelum keluar dari rumah tiba-tiba renang pelok menghadangnya di tengah jalan Dan dengan mudahnya Robert langsung menabraknya hingga mokat di tempat Di tengah perjalanan Robert yang buru-buru membuat kesalahan fatal yaitu melewati batas kecepatan Hingga membuat seorang polisi mengejarnya dan sesampainya Robert di dalam gereja Dia yang berniat memenangkapkan pelatih tersebut tiba-tiba Polisi yang mengikuti Robert menembaknya hingga mati Dikarenakan si Robert ditugak akan membunuh anaknya sendiri Dan film pun mamat Oke lah bre sampai disini saja alur cerita dari film The Oman Insya Allah kalau ada seri keduanya nanti saya garap lagi Mohon maaf jika ada kekurangan Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi